Pondok pesantren Tanwirul Ulum Desa Umbul Sari mempercepat pemulangan ratusan santri menjelang bulan Ramadan. Libur panjang tersebut sengaja dimajukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebanyak 278 santri dan santriwati Pondok pesantren Tanwirul Ulum Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari dipulangkan sesuai anjuran pemerintah tentang kerumunan masa. Sebelum pulang, para santri ini diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Libur panjang menjelang Ramadan itu sengaja dimajukan terkait pandemi COVID-19. Namun yang dipulangkan hanya santri dan santriwati yang berasal dari Kabupaten Jember saja. Sedangkan mereka yang dari luar kota, apalagi dari kota zona merah, tidak diperbolehkan pulang. Termasuk dari MTT, NTB, Madura, dan dari negeri ciran Malaysia. Santri dari luar negeri berharap situasi kembali normal agar mereka bisa pulang seperti yang lain, bertemu orang tua dan keluarga. Sudah setahun, ya kangen, kangen sih kangen, tapi ya mau gimana lagi. Ya, buat keluarga di Malaysia, semoga sehat selalu. Juga di, semoga sejati sama sepada. Insya Allah, kita semua bakal terlindar dari tertular COVID-19. Kera dan Putri yang sedang mukim itu sekitar 278. Kalau dengan yang tidak mukim, kita lebih 300-an. Selain para guru dan asatid yang baik yang mukim di pondok ataupun yang dari luar. Kami mengatur dan berkomunikasi dengan musbika untuk membuat sistem pemulangan yang aman dan sehat. Ada sistem drive-to dalam pemulangan kali ini. Hanya yang dalam Kabupaten Jember. Karena kami mengantisipasi melihat perkembangan di luar. Karena banyak daerah-daerah yang zona merah seperti Kediri, Santri kami yang di luar Tota, terutama Kediri, Madiun, Ngawi, kami tidak perbolehkan pulang. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.